Intro Viral di media sosial TikTok sebuah unggahan mengenai pedagang kaki lima, PKL, Malioboro Yogyakarta yang dipindahkan ke tempat baru. Informasi tersebut diunggah oleh akun TikTok at Nunuel Cidi. PKL lorong toko Malioboro tinggal kenangan, tulisnya sembari melampirkan sebuah video yang menunjukkan suasana PKL Malioboro. Suasana Malioboro dengan PKL pinggir jalan seperti ini bakalan gak bisa ditemuin lagi. Semuanya hanya tinggal kenangan, ketika aku disini hanya tinggal bekas tempat berjualan PKL yang masih dibungkus dan ada selembar kertas yang ternyata surat edaran dari Dinas Kebudayaan Pemkot Jogja yang isinya adalah larangan aktivitas berjualan di lorong toko khusus pedestrian sepanjang jalan Malioboro dan jalan Margomulio. Waduh, terus kalau ke Jogja belanja oleh-olehnya dimana? Gimana nasib PKL disini? Ujarnya dalam video. Tenang coy, kita tetap bisa belanja oleh-oleh di para PKL ini tapi lokasinya jadi disini. Dalam adegan selanjutnya terlihat pengunggah menunjukkan lokasi teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 sebagai ganti lokasi PKL Malioboro yang lama. Akun tersebut menuturkan, sebagaimana PKL Malioboro yang lama, lokasi PKL Malioboro terbaru juga akan menjual berbagai barang dagangan lengkap seperti duster, kaos, aksesoris, batik, jajanan kuliner dan berbagai barang khas Yogyakarta lainnya. Hingga kini postingan tersebut telah disukai lebih dari 272.000 kali dan mendapat lebih dari 4.162 komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!